Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi salah satu paslon yang aktif punya pemasyarakat di aplikasi media sosial TikTok Live. Gibran mengatakan penggunaan siaran langsung di media sosial kemungkinan juga akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Seusai berdialog dengan relawan dan pendukungnya termasuk para petani hutan dan petani tebu di desa Kandang Sapi, Jenar Seragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Gibran mengaku tahu jika ketika salah satu calon presiden melakukan live di media sosial banyak masyarakat yang akan menonton dan memberikan tanggapan. Meski demikian, Gibran tak memberi jawaban rinci kapan pihaknya juga akan melakukan hal seperti yang dilakukan pasangan calon lain untuk menggait perhatian netizen dengan tampil langsung di media sosial. Tiga dan satu menggunakan strategi TikTok dan IG itu apakah dari Mas Gibran? Apakah Mas Gibran menggunakan live TikTok gitu loh Mas? Karena banyak penontonnya katanya. Oh gitu ya nanti. Kapan Mas? Mulai kapan? Kapan mau ya Mas ya? Ya ya ntar ya. Pak Prabowo aja mungkin. Mas Gibran. Kan Mas Milenial nih ya. Kan Milenial penontonnya katanya Mas. Iya ya Pak Anies kemarin banyak-banyak nonton dan beliau sangat sabar sekali ya Pak menanggapi ini ya netizen-netizen. Saya kira luar biasa sekali. Tapi Mas juga kan segera live TikTok nih? Ya ntar lah ya ntar. Yuk kita jalan lagi ya. Pakai joget kemauin nggak nanti live TikToknya? Oh kalau joget itu Pak Prabowo ya. Mas Kira satu lagi masnya terhentap. Coba kami lihat suratnya lagi ya. Dari Bawaslu, Jakarta Pusat kan? Betul Pak. Iya ya. Terima kasih Mas Gibran. Terima kasih Mas. Demikian laporan Dito Rosito, Garuda TV.